Ya sudah, kalau sudah kota kosong, sudah diputuskan, ya tinggal satu. Silahkan Anda bertanding dengan kota kosong. Biasanya menang, tapi pernah kejadian di Makassar itu kalah. Ya sudah, kalau sudah kota kosong, sudah diputuskan, ya tinggal satu. Silahkan Anda bertanding dengan kota kosong. Biasanya menang, tapi pernah kejadian di Makassar itu kalah. Jadi proses demokrasi, demokratisasi mesti dilakukan dengan baik. Namun hari ini tentu semua akan membuat evaluasi. Kenapa sih yang bisa kota kosong, apakah perlu adanya threshold ya, tapi yang di atas. Jadi artinya umpama maksimum boleh berkoalisi 60 persen. Kenapa sih ada lawannya? Sehingga proses demokrasi menjadi sangat menarik. Kalau enggak, yang terjadi adalah mendesain kelompok untuk bergabung sehingga tidak ada lawan. Nah kalau sudah seperti ini ya politiknya itu. Menurut saya itu enggak bagus. Pak banyak orang yang protes tentang kota kosong, jadi Pak katanya merusak bagian tetan. Ya jujur itu, tapi kalau ke partai politiknya, apa namanya, mereka punya pikiran yang sama, bagaimana cara memenangkan dengan sistem yang seperti itu, maka ngakal-ngakali dengan kota kosong itu cara yang paling gampang. Apa? Ya sudah, dibeli aja semuanya, diajak semuanya. Meskipun tentu saja ada juga pola-pola negosiasi yang baik. Yuk kita bareng yuk, kita bergabung yuk gitu ya. Sehingga itu akan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat yang baik. Jangan salah, masyarakat pun suatu ketika akan bisa melawan. Dengan dia berbeda pada kota kosong. Sehingga kalau proses kota kosong itu tinggi, atau pengalaman di Makassar dulu menang, makanya peringatan buat partai politik. Itu maksud saya sendiri. Terima kasih. Berpihak pada kebenaran Berpegang pada data dan fakta Agar layak Anda jadikan referensi Kompas TV Independent Terpercaya